Pemirsa peringatan hari jadi Telukumai yang ke-224 mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Diharapkan dengan kegiatan peringatan hari jadi Telukumai ini bisa membangkitkan kembali semangat dan patriotisme khususnya warga Kumai dan juga warga Kota Waringin Barat pada umumnya. Malam puncak perayaan hari jadi Telukumai ke-224 diisi dengan kegiatan Telukumai Bersolawat. Acara tersebut selain dihadiri masyarakat Kejamatan Kumai dan sekitarnya, juga dihadiri yang mewakili PJ Bupati Kota Waringin Barat, Asisten 1 dan 3 sekda Kota Waringin Barat, Camat Kumai, Direktur PDAM Tirta Arut Pangkalan Bun, para juriat pahlawan kemerdekaan Kota Waringin Barat dan Ramil dan Polsek Kumai, ketua dan anggota AMPP 46, sejumlah ulama, serta tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kumai. Peringatan hari jadi Telukumai yang ke-224, sepontan menjadi apresiasi Asisten 3 Bupati Kota Waringin Barat, Syahrudin. Dirinya berharap kegiatan peringatan hari jadi Telukumai ini bisa membangkitkan kembali semangat dan patriotisme khususnya warga Kumai dan Kota Waringin Barat pada umumnya. Bisa menjaga peninggalan pendahulu atau leluhur dan dapat menjaga daerah Kecamatan Kumai. Terima kasih, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan Telukumai Berselawat yang dirangkai dalam rangka peringatan hari jadi Telukumai yang ke-274. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pada malam hari ini bisa membangkitkan kembali semangat dan patriotisme warga Kumai secara khusus dan Kota Waringin Barat pada umumnya agar kita bisa senantiasa menjaga peninggalan para pendahulu kita, leluhur kita, kita jaga kampung kita, kita tingkatkan lagi semua aspek yang ada di Kecamatan Kumai dan Kota Waringin Barat agar generasi yang akan datang bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Pemerintah Kecamatan Kumai sejak awal adanya gagasan perayaan mensupport dan memfasilitasi berkumpulnya para tokoh untuk mendapat kesepakatan tentang hari bersejarah berdirinya Kumai. Kemudian didapat kesepakatan berdasar pada penyerahan dari Kesultanan untuk memangku wilayah Kumai kepada Pangeran Bendahara pada tanggal 20 Moharam, 1221 Hijriah Silam. Jika dihitung saat ini sudah 224 tahun, kemudian 20 Moharam dijadikan sebagai hari jadi Teluk Kumai tanpa mengkonversi kepada tanggal nasional. Ya, terima kasih. Kami pemerintah Kecamatan, sejak awal adanya gagasan untuk memperingati hari ulang tahun Kumai ini. Kita mensupport dan kita memfasilitasi berkumpulnya para tokoh untuk dapat mencapai kesepakatan tentang hari bersejarah berdirinya Kumai itu dengan mengambil patokan sejarah mana. Maka didapatlah kesepakatan yaitu penyerahan saat penyerahan dari Kesultanan untuk memangku wilayah Kumai kepada Pangeran Bendahara, yaitu peristiwanya tanggal 20 Moharam, 1221 Hijriah. Dan kalau kita hitung sekarang saat ini sudah 224 tahun. Dan kita bersepakat pula bahwa memperingati hari ulang tahun Teluk Kumai itu setiap tahun kita peringati dengan tanpa mengkonversi tanggal tersebut ke tanggal nasional. Jadi kita peringati tiap tahun tanggal 20 Moharam. Selama pelaksanaan perayaan hari jadi Teluk Kumai, berjalan lancar dan aman berkat dukungan masyarakat Kecamatan Kumai dan Kota Waringin Barat pada umumnya. Jambri SBTV